Pusatnya ini 50 orang, dia terang ke kota, nanti bayar beliau itu 30-40, beliau mati lagi, kurang. Nah kemudian yang nomor 5, kan dia yang nomor 5 itu adalah KSG beberapa. Tapi karena kecetuan beliau sendiri juga banyak, dan kelainya juga banyak, maka kehabisan logistik. Sehingga akhirnya beliau itu caranya terangganti itu dengan apa, dengan harta bendar beliau. Dan diorang yang kembali ke desa itu benar-benar di galaris jari, ada yang berlumari, ada yang berlumari pun. Kemudian nanti di desa ditukarkan dengan bahan-bahan, dibawah ke situ untuk apa, untuk membiayai para kerajaan yang akan dibunuh. Tentangnya beliau telan rumah. Dan sayangnya lagi, yang saya sayangkan bahwa rumah beliau beliau itu sekarang jatuh ke tangan UNG. Dibeli oleh UNG. Jadi, dibeli itu mungkin, saya silakan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau dibeli sudah dirobohkan, diganti dengan bangunan selalu bertiga timah, misalnya. Itu yang kita tidak ikut. Tadi akan jadi masalah dengan timah, di sabar keberian dengan saya. Dengan saya dan kawan-kawan, bukan saja saya. Jadi, itu bolehkah jadi fungsikan untuk kegiatan lain, namanya adoptive reuse. Jadi mungkin dari-dari bangunan, itu dijadikan kantor, dijadikan kampus, itu bolehkah. Tetapi jangan sampai merubah bangunan itu kemudian menjadi rusak. Juga belum pernah dengar, kalau belum di diri lainnya. Belum. Makanya yang saya satakan, yang belum-belum. Jadi, jangan lantikan, cukup. Kalian suka-suka, fungsi-fungsi seperti itu, menurutnya sedulut. Gantinya dalam pecah pusuman. Ini punya dua milik dalam pecah pusumanya. Ini berikannya dengan aplikasi nasional. Sekarang-sekala, nanti tidak kalah. Yang satu, punya nilai perjuangan fisik. Yang kedua, punya nilai perjuangan budaya. Dalam pusuman. Tetanya di dekat kampungnya Timokor. Di jalan Takamsok. Timur Jalan. Dekat pasar pusuman. Maka, bernama-maka SDN juga SD pusuman bisa. Di kotor BPMB tadi. Ini, bangunan ini. Itu rumahnya GBPH Pujokusumo. Itu adiknya Seri Ruka Namun Kebunan ke-9. Sece, Ibu Tunggal Boko. Karena ini biwayatnya penyedikan. Puji-puji. Dalam pecah pusuman yang terjejahat. Karena pernah untuk menyebunyikan. Kerenyawan maskar bantu maut. Maskar itu untuk maut. Yang mengakibatkan. GBPH. Itu contohnya ditangkap Belanda. Dan ditangkap di Semarang. Di Semarang. Beliau akan berbudi pada saat ini. Karena sudah punya harapan lagi. Bahwa habis itu masih hidup. Nah akhirnya Poli Belanda. Itu dilepas. Tujuk semua. Tapi tidak dicuci otaknya dulu. Dilepasnya tidak dikembalikan ke Jogja. Diturunkan di Salang. Di sebelah para tegel. Di jalan kaki. Sampai di kraton. Sampai di kraton di dalam. Dalamnya berjujung yang sekarang ini. Itu sudah seperti orang lingkung. Kan datang suci otaknya. Pada saat dia di Semarang. Nah itu rumahnya. Jadi rumah terjejahatnya. Nah kemudian. Pada tahun 1961. Beliau mendapatkan perintah dari H.B. IX. Karena dia menjadi pengageng. Kawan-kawan-kawan penelokaman Tridho Matur. Diperintahkan untuk membuat sekolah kesenian kraton. Untuk umum tapi di luar kraton. Maka di luar beliau di dalam penjauh pusumah itu. Dibunakan untuk itu. Nah kemudian pada tahun 1961. Dibunakan untuk di luar kraton. Dibunakan untuk di luar kraton.